selamat datang kembali di channel bernayatrader di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang direquest pertama buka, kedua goto, ketiga imtk, keempat srtg, kelima scma, ke enam wirg, ke tujuh gia, ke delapan slis, ke sembilan MPPA, ke sepuluh MLPL, ke sebelas bepin, dan terakhir di MMX, langsung saja kesem pertama ada buka yang ditutup di gas 154 terkoneksi 0,64% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibuka kesempatannya buka di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya buka, wah ini sih kelihatan nggak kemana-mana nah kayaknya belum saatnya reversal, kenapa dia turunannya hari kamis itu dalam jadi kalaupun rebound menurut saya, biar kelihatannya koreksi belum kecil tapi kalau rebound minggu depan nggak jauh, ya palingan 160 di uji itu aja kalau menurut saya, ya apalagi kalau bapak ibu perhatikan candle minggu kemarin time premiernya itu hammer terbalik, ekor panjang berarti resisten masih kuat banyak seller tapi kita lihat aja minggu depannya, kita nggak tahu ceritanya apa tiba-tiba rebound dan tutup di atas 160 sih bagus tapi kalau menurut saya susah, ya tapi ya semoga aja lah bisa ya untuk buka saat ini seperti itu aja, nuk buka, kalaupun bapak ibu ada beli di support ini karena melihat support, ya benar aja jebol 150 buang dulu, kalau mau pakai stop loss, ya incar aja 160 itu kalau dia bisa tembus hot, kalau dia susah tembus ya TP, gitu aja strateginya siapa tahu ditarik naik dan tembus kan, tutup di atas itu 160 menarik tapi kayaknya susah, ya semoga aja lah bisa tembus dan tutup di atas untuk buka, langsung aja ke selanjutnya ada goto yang ditutup di agak 70 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing hari Jumat kemarin net buy 24,9 miliar setelah 4 hari terus jualan di berapa tuh? 80 miliar ya baru nggak nyampe setengahnya kan sepertiganya ya pak kalau dia boker semarinya, goto didistribusi tapi kayaknya retail tuh yang distribusi langsung aja katakan-katanya, koreksi biasa sih harusnya tapi kalau nunggu sampai 65 terlalu kalau menurut saya, kalau mau rebound langsung rebound lah kalau dia koreksi jebol 70 besok dia gagal udah, pakai 69-68 ini lah nah ini, 69-68 ya jebol itu buang kalau mau jalan minggu depan, senin langsung digas arahnya 75-76, itu aja dulu kalau ditembus itu menarik ya untuk goto, seperti itu aja untuk goto kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji bagus, volume juga bagus semoga aja swing atas lah ya bisa sampai 75-78 itu lumayan kalau bisa seminggu ke depan ya, dia menguji resistennya oke, minggu depan catatan jangan turun dari 68 itu aja untuk goto langsung saja ke sepertinya ada IMTK yang ditutup dia gampang 464 menguat 0,86% kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau di boker semarinya, IMTK ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke technical-nya IMTK lagi sideways saya masih hot IMTK ya, perkirian saya juga minggu ini digas ke atas nggak digas-gas dah sebulan dia sideways itu ya, hampir sebulan ya, yang penting minggu depan jangan jebol 4, 5, 6 jebol itu buang aja ya, harus ribon dia minggu depan kalau dilihat dari time frame weekly-nya nah, kembali ekor panjang ya dari bawah berarti kan ada buying power tapi nggak mampu naikin ya mungkin belum saatnya kita lihat minggu depan momentum-nya ya, semoga aja antara dia ditarik naik kencang atau dibuang ya, lebih baik seperti itu antara naik kencang atau dibuang kenapa? karena ya kita bisa mending cut loss atau TP nanti kan daripada menunggu lagi kalaupun cut loss bisa cari sama yang lain yang lebih berpotensi nah, itu ya kadang saya nggak mau nunggu tuh ya itu, nunggu itu karena, kenapa? karena bisa aja pas kita cut loss tiba-tiba dia naik itu kan kalau kita cut loss atau jual BP atau jual pas lagi sideways ini tiba-tiba dia naik nah, nyesal lagi kan ya itu mending sekalian antara benar nggak nih ditarik naik aja sekalian atau ya dibuang jadi biar nggak nunggu lama gitu loh semoga minggu depan seperti itu ya untuk IMTK langsung saja akan selanjutnya ada SRTG yang ditutup DG1525 terkoreksi 2,24% kalau dilihat data saksi asing netcell kalau dibuka semanginya SRTG didistribusi langsung saja ke technicalnya SRTG wah, ini sih ke bawah dulu lah 1500 udah kelihatan nih naik-naik, nggak susah naiknya paling naiknya dikit dibuang lagi ya, kecuali tiba-tiba langsung rebound tembus lagi 1600 mungkin nggak nah, itu jadi pertanyaan bukan 1600 1570 tapi kondisi sekarang lebih condong ke bawah dulu lah dia lebih wet NC aja dulu jangan dipaksa untuk SRTG gimana nih yang nyangkut kan biasa pertanyaan seperti itu nyangkut di berapa di 2000 kah atau di 1600 tinggal Everest down sabar kalau bingung cara Everest down Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader di Youtube pilih ProTrader pilih ProTrader ya, ada di sebelah tanda lonceng notifikasi itu ada tulisan gabung kalau dari handphone nah, itu tap dan pilih ProTrader dan kebetulan disitu ada analisa untuk Samsung Big Bang gimana caranya juga nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa ikutin disitu ya, ada cara Everest down juga Samsung Berpuntang Metal bagus kalau tertarik bisa join di komunitas Borneo Trader Youtube seperti itu untuk SRTG uji support dulu 1500 mantul gak kalau ESG bertahan di atas 7400 kalau bisa breakout mungkin mantul ya, ada lah potensi profit mungkin di 2-4% semoga ya, tapi mepet support aja beli sekalian di 1500 nawar antri pas harganya bisa seperti itu tapi ini kembali lagi disclaimer langsung saja ke selanjutnya ada SCMA yang ditutup DG 159 menguat 1,27% kalau dilihat datasasi asing net bye kalau di focus mainnya SCMA diakumulasi langsung saja ke teknikannya SCMA wah ini bisa digas di minggu depan ya yang penting jangan turun di bawah 155 udah peluang besar 165 uji ya peluang besar menurut saya bisa uji 165 untuk minggu depan kalau dilihat dari time frame wifi nya cukup bagus volume minggu ini juga meningkat sampai uji resisten 165 dia minggu depan tapi ini disclaimer untuk SCMA seperti itu aja untuk SCMA langsung saja ke selanjutnya ada WIRG yang ditutup DG107 tol koreksi 1,83% kalau dilihat dari transaksi asing net sel kalau dilihat WIRG ada akumulasi walaupun tipis kalau dilihat bukar semuanya WIRG ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya WIRG tunggu tembus resisten aja ini kan dia jebor resist tuh 108 110 tuh resist jadi kalau dia balik ke tes itu aman di bawah itu jangan dulu lah ya kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja support kuatnya 100 level psikologisnya dan support selanjutnya itu 90 terlalu jauh kalau mau bagus WIRG minggu depan Senin atau Selasa langsung tembus 110 itu bagus berarti false breakdown kalau dia melanjutkan penurunan mengarah ke 100 tandanya lemah apalagi ISG yang dipucuk kalau sampai dia turun yaudah berarti memang ada sinyal ISG itu juga nanti akan koreksi dan WIRG bisa turun lebih dalam kalau memang ISG itu bagus arahnya 7400 tembus WIRG minggu depan Senin Selasa itu harusnya tembus 110 seperti itu aja untuk WIRG ya langsung saja ke selanjutnya ada GIA yang ditutup di harga 71 menguat 1,42% kalau dilihat dari transaksi asing net bay kalau di bekas semanginya GIA diakumulasi langsung saja ke teknikannya GIA minggu depan menurut saya ada peluang menguji resistennya kenapa seperti itu karena kelihatannya dia sideway dan bertahan di atas 70 kalau dilihat dari time frame weekly ada small akumulasi yang penting catatannya jangan turun dari 6,9 6,8 buang aja mungkin 4%, 5% buang targetnya 75 sampai 78 jadi ada potensi upset sekitaran 7 sampai 10 itu itu ngejaris rewardnya kalau dilihat dari time frame weekly biar lebih jelas seperti apa perkembangannya dia membentuk gadal hammer di area 70 di area resisten di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau di focus diakumulasi langsung saja ke teknikannya selis belum naik naik juga markiran saya bisa ribbon minggu ini ternyata gagal ya wait and see aja tunggu aja dia tembus 55 baru perhatikan daripada nangkap pisau jatuh area bawah memang risknya kecil cuma 2% cat loss di 50 tapi resikonya lebih besar tunggu aja tembus 55 karena ya market maker gak mungkin cuma naik cuma sampai 55 kalau memang mau uptrend mau bullish mau goreng paling gak 70 potensi upset 20% dari 55 ke 60 itu aja ya jadi tunggu dia tembus resistennya menurut saya lebih ideal lebih menarik diperhatikan untuk selis langsung saja ada MPPA yang ditutup DG52 terkoneksi 1,88% kalau dilihat dari transaksi asing gak ada jual beli kalau di pokok sebenarnya MPPA diakumulasi langsung saja ke tekniknya MPPA belum tunggu tembus 55 56 juga baru bapak ibu perhatikan di bawah itu jangan beli itu aja untuk MPPA jangan banyak analisa tunggu analisa lagi dia tembus 55 56 gimana yang nyangkut dari atas kalau gak mau pakai stop loss sabar tunggu aja yang penting dia gak lengket 50 aman aja nanti siapa tahu ada cerita bagus mau lebaran ya kita lihat ya untuk MPPA langsung saja ke selanjutnya ada MLPL yang ditutup DG62 menguat 1,63% kalau dilihat data asing net bye kalau di buka semuanya MLPL ada distribusi langsung saja tekniknya MLPL di atas 60 boleh di hot apalagi volume hari kemarin Jumat itu besar memang volume besar tapi ada distribusi kita lihat yang penting gak jebol 58 aman ya jebol itu ya buang gitu aja kalau dia jalan minggu depan ya 70 minimal arahnya jadi ada potensi 10% untuk MLPL seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada bovin yang ditutup DG1300 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing seminggu ini itu net bye kalau di buka semuanya bovin di akumulasi langsung saja ke tekniknya bovin wah ini kendalnya ekor banyak bagus karena dia mantul dari uptrend channelnya dan kalau sebenarnya boleh gak sih beli penutupan kemarin sebenarnya boleh kenapa karena dia tutup di atas DG1300 tinggal kalau dia senin jebol lagi ya buang aja mungkin 3% 4% buang aja buang aja dulu atau kalau mau everest down di 1200 udah bovin sih trend jangka menengah oke tapi kalau trend jangka pendek kalau minggu depan ISG tembus 3400 bovin ngeswing atas targetnya 1350 1360 itu kalau di atas time prime klinya kendalnya bearish angle pink volume juga besar tapi gak masalah lah ya selama di atas 1300 trend jangka pendek aman kalau menurut saya peluang besar minggu depan sih ada peluang rebound dengan catatan ISG tembus 7400 itu aja catatannya untuk bovin tapi untuk trend jangka menengah masih oke akan tembus 1500 tapi itu masih panjang mungkin 6 bulan ke depan seperti itu langsung saja ke semuanya terakhir ada DMMX yang ditutup DG 170 terkoreksi 6,59% kalau dilihat atas saksi asing net sell kalau dibuka resmennya DMMX didistribusi langsung saja ke teknikannya nah ini DMMX ribbon sebentar habis itu kena bantai lagi tutupan hari Rabu itu di 177 terus dia naik sampai 195 lumayan kan naiknya 19 poin 18 poin berarti hampir 10% tapi habis itu kena guyur ya kalau yang ngeswing pakai try and stop atau gak pakai stop loss dibawa turun lagi nah itu ya jadi kondisi sekarang lebih ke WTNC kalau mau trading trading cepat aja lah kalau memang ada bank power entry tapi cari profitnya gak usah tinggi mungkin 3% 5% bukus ya gimana kondisi market saat berjalan kalau Bapak Ibu mau cara tahu analisa saham bit over time frame chart lebih kecil cara entry exitnya saat market berjalan melihat bit over itu bisa belajar di kelas scalping ada grup dua arah juga yang membimbing Bapak Ibu bisa klik link yang ada di deskripsi join di kelas scalping kalau tertarik untuk trading scalping jadi seperti itu untuk Bapak Ibu kalau untuk DMMX WTNC dulu jangan untuk swing karena kondisi sekarang masih nanggung seperti itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniat bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga beri konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati